Intro Ini cerita yang jarang terungkap Kisah Pangdam Brawijaya saat di Jakarta beberapa jam usai para jenderal diculik Pangdam Brawijaya yang dimaksud adalah Brigjen Basuki Rahmat Ketika peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Brigjen Basuki Rahmat sedang ada di Jakarta Mengutip buku, Jenderal Anumerta Basuki Rahmat Yang ditulis RM Subantarjo pada tanggal 30 September malam Brigjen Basuki Rahmat ditemani Mayor Sugianto Sempat menghadap Menteri Panglima Angkatan Darat Ledjen Ahmad Yani di rumahnya Dalam pertemuan dengan menpangat Ledjen Ahmad Yani Basuki Rahmat melaporkan kekhawatirannya soal sepak terjang PKI yang kian meresahkan Terutama di Jawa Timur, dalam pertemuan itu Disepakati pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi Basuki Rahmat dan Mayor Sugianto akan menemani Menteri Panglima Angkatan Darat Ledjen Ahmad Yani menghadap Bung Karno di Istana Negara Tujuannya hendak melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang aksi anarkis pendukung PKI di Jawa Timur Tapi, ternyata pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ledjen Ahmad Yani jadi korban penculikan Dalam buku, Jenderal Anumerta Basuki Rahmat yang ditulis RM Subantarjo diceritakan pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Brikjen Basuki Rahmat, Mayor Sugianto dan Kapten Subakir mempersiapkan diri untuk menghadap Ledjen Ahmad Yani Pagi itu, mereka dijadwalkan akan menemani Ledjen Ahmad Yani menghadap Bung Karno di Istana Negara Pagi itu, mereka berada di Jalan Basuki Jakarta bersiap ke rumah Jenderal Ahmad Yani Tetapi sebelum mereka berangkat datanglah seorang perwira menengah ABRI yakni Kolonel Munaji Kolonel Munaji melaporkan kepada Brikjen Basuki Rahmat bahwa pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Menpangat Ledjen Ahmad Yani telah diculik dan belum diketahui nasibnya Menurut Kolonel Munaji dalam laporannya Usaha pencarian masih dilakukan terus Tentu saja laporan dari Kolonel Munaji sangat mengejutkan Pangdam Rawijaya Brikjen Basuki Rahmat Setelah itu, Basuki Rahmat segera memerintahkan Mayor Sugianto dan Kapten Subakir supaya berganti pakaian dengan pakaian preman Karena mereka belum tahu situasi yang sesungguhnya pada waktu itu Mereka pun lantas bergerak ke kota dengan maksud untuk menyelidiki laporan itu Pikiran pertama yang ada di benak Brikjen Basuki Rahmat adalah mencari kontak dengan Batalion Riders 530 Kodam Rawijaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai keadaan yang sesungguhnya Seperti diketahui batalion ini didatangkan ke Jakarta dalam rangka hari ulang tahun TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 nanti Ketika itu Batalion 530 Rawijaya dikonsentrasikan di Pasar Minggu Jakarta Setelah mengenakan pakaian preman Pangdam Rawijaya dengan dua orang perwira itu Naik mobil preman pula Mereka pun menuju ke Pasar Minggu Ketika tiba di tempat itu ternyata Batalion 530 Rider Rawijaya tidak ada di situ Menurut keterangan warga di Pasar Minggu Batalion itu telah meninggalkan tempat tersebut sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965 jam 2.00 dini hari Setelah itu Brikjen Basuki Rahmat pergi lagi ke kota untuk mencari Batalion 530 Rawijaya sambil meninjau situasi yang terjadi Ketika mereka sampai di lapangan banteng mendadak mereka melihat Batalion 530 Riders Pasukan Rawijaya itu dalam susunan siap tempur Mereka semuanya mengenakan ikat leher kuning Keberadaan Pasukan Rawijaya di sana Membuat Brikjen Basuki Rahmat heran Mengapa mereka mengadakan Sterling di situ dan apa maksud ikat leher kuning itu Basuki Rahmat dengan dua peristiwa itu tidak tahu Tetapi mereka mengadakan peninjauan lebih lanjut Ketika mereka sampai digambir dan hendak masuk jalan veteran terbukti jalan ini ditutup dan dijaga ketat Tiap kendaraan diperiksa secara teliti dan keras Tulis RM Subantarjo dalam buku Jenderal Anumerta Basuki Rahmat Melihat ini Brikjen Basuki Rahmat menjadi curiga Mereka tidak jadi masuk jalan veteran dan melanjutkan orientasinya Mereka heran dan bingung dengan apa yang mereka lihat Karena mereka tidak tahu dengan pasti situasi yang sebenarnya Maka Mayor Sugianto menyarankan supaya pergi saja ke salah satu rumah kenalan mereka dan kemudian beristirahat di situ untuk beberapa waktu Sementara Mayor Sugianto dan Kapten Subakir kembali diperintahkan untuk meninjau kota dan mencari keterangan tentang situasi yang sebenarnya terjadi Sampai kemudian Saat Basuki Rahmat sedang asyik mendengarkan radio Terdengarlah dari radio siaran soal Dewan Revolusi Brikjen Basuki Rahmat terkejut begitu mendengar namanya disebut sebagai anggota Dewan Revolusi Semua yang hadir saat itu tertegung dan menunduk kepala Tapi Basuki Rahmat merasakan kecurigaan dari yang hadir terhadap dirinya Karena namanya disebut dalam siaran Dewan Revolusi Basuki Rahmat sendiri waktu itu heran dan bingung mengapa namanya disebut-sebut di situ Karena semua bingung Basuki Rahmat kembali meminta Mayor Sugianto bersama Kapten Subakir pergi lagi untuk mencari informasi tentang keadaan yang lebih pasti Mereka mengadakan orientasi dimana-mana dan akhirnya diperolehlah informasi bahwa di Kostrad pada waktu itu sedang diadakan pertemuan penting yang dipimpin oleh Pangkostrad Mayjen Soeharto Pertemuan di Kostrad itu juga dihadiri oleh Kepala POMAT Polisi Militer Angkatan Darat Pada jam 14 Mayor Sugianto memperoleh keterangan dari POMAT bahwa peristiwa semua itu didalangi oleh PKI PKI disebut telah mengadakan perebutan kekuasaan pada tanggal 30 September tahun 1965 tengah malam untuk mendahului perebutan kekuasaan oleh apa yang mereka sebut Dewan Jenderal yang menurut mereka akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 bertepatan dengan hari ulang tahun TNI nanti Setelah dapat informasi itu Mayor Sugianto dan Kapten Subakir kembali ke jalan Haji Agus Salim dan melaporkan kepada Basuki Rahmat tentang apa yang terjadi Mereka juga memberi saran kepada Brigjen Basuki Rahmat agar pergi ke Kostrad Maka kemudian dengan berpakaian preman Basuki Rahmat dengan ditemani dua perwira itu pergi ke Kostrad lalu menggabungkan diri dengan kekuatan yang akan menumpas PKI Sampai di Kostrad Brigjen Basuki Rahmat terus mengadakan pembicaraan secara serius dengan perwira-perwira tinggi Kostrad tentang situasi yang sebenarnya pada waktu itu Saat itu di markas Kostrad Para perwira sedang sibuk merencanakan strategi dan taktik pertempuran menghadapi kelompok G30S PKI Kostrad membutuhkan sebanyak mungkin kesatuan untuk melaksanakannya Kesatuan-kesatuan ini harus yang sungguh-sungguh anti PKI Brigjen Basuki Rahmat lantas menawarkan Batalion 530 Rider yang berada di bawah komandonya dan yang ketika itu kebetulan sudah berada di Jakarta dalam rangka hari ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober tahun 1965 Batalion ini merupakan batalion yang terbaik di Jawa Timur terlatih dan berpengalaman Memiliki kemampuan tempur yang bisa diandalkan Pada hakikatnya mereka itu bukan batalion PKI tetapi tidak menyadari dan tidak mengerti bahwa waktu itu diperalat oleh PKI Kostrad dapat menerima tawaran Basuki Rahmat itu dan memerintahkan Pangdam Brawijaya untuk menghubungi komandan batalion 530 Brawijaya Dalam usahanya ini Basuki Rahmat dibantu oleh Brigjen Sabirin Muhtar Ketika Basuki Rahmat berhasil mendapatkan kontak dengan batalionnya Ternyata komandannya Mayor Bambang Supeno baru pergi dengan Letnan Ngadimo seorang yang dipengaruhi PKI dari staff 1 batalion tersebut Kapten Sukarbi Wakil komandannya mendapat perintah dari Basuki Rahmat supaya segera membawa batalion 530 Brawijaya ke Markas Kostrad Tulis RM Subantarjo dalam buku, Jenderal Anumerta Basuki Rahmat Memenuhi perintah Basuki Rahmat, Kapten Sukarbi pun segera membawa batalion 530 Raider secara lengkap pada jam 16 ke Markas Kostrad Sebelumnya Kapten Sukarbi bersama dengan Wadenyan 454 Banteng Riders Kodam di Ponegoro Kapten Kunchoro telah menghadap Pangkostrad dan di ultimatum untuk membawa pasukannya ke Kostrad sebelum pukul 18 petang Rupanya, hanya satu kompi Yon 530 dan komandan Batalion Mayor Bambang beserta Letnan Ngadimo dari staff 1 yang tidak ikut serta ke Kostrad Setiba di Markas Kostrad di Jalan Gambir Jakarta oleh Brigjen Basuki Rahmat pasukan Yon 530 diberikan briefing tentang apa yang sedang terjadi Teranglah bagi batalion 530 Raiders apa yang tadinya masih gelap bagi mereka hingga mereka merasa terombang ambing Tidak tahu siapa kawan siapa lawan Kemudian Pangdam Brawijaya memutuskan sejak itu juga Batalion 530 Raiders Kodam Brawijaya diperbantukan kepada Kostrad dan ditaruh di bawah komando Kostrad untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan Kostrad Sebagai pejabat komandan batalion ditunjuk Kapten Sukarbi Dengan demikian tenaga tempur Kostrad meningkat, tulis RM Subantarjo dalam bukunya Pada malam harinya Brigjen Basuki Rahmat mengikuti rapat di Markas Kostrad yang dipindahkan ke Senayan Lalu pada pagi berikutnya tanggal 2 Oktober tahun 1965 Brigjen Basuki Rahmat pindah ke Cipete Selama dua hari di Jakarta Pangdam Brawijaya itu mencurahkan tenaga dan pikirannya membantu Kostrad mempersiapkan tenaga pasukan menghadapi gerakan PKI dan mencari lokasi disembunyikannya para jenderal yang diculik Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 Pangdam Brawijaya Basuki Rahmat kembali ke Jawa Timur Wilayah Kodamnya yang telah lima hari lamanya ditinggalkannya Tidak adanya Pangdam Brawijaya selama lima hari ini di Jawa Timur Ternyata bagai jadi berkah keselamatannya Sebab andai kata Basuki Rahmat waktu itu berada di Jawa Timur maka kemungkinan ia tidak luput dari upaya penculikan juga Karena sepasukan tentara di bawah komando Kapten Kasmidan yang memihak komunis telah disiapkan oleh PKI untuk menculik Pangdam Brawijaya Basuki Rahmat Untungnya Basuki Rahmat ketika itu berada di Jakarta hingga usaha penculikan itu menemui kegagalan Terima kasih telah menonton!